3. Cita rasa baru dari masa lalu Menciptakan cita rasa baru secara manual adalah sebuah pekerjaan yang menantang karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman manusia. IBM Research dan Mike Cormick & Company memanfaatkan AI untuk memadukan cita rasa secara lebih efektif berdasarkan data-data yang dikumpulkan sistem dari industri makanan selama beberapa dekade. Berdasarkan insight dari sistem berbasis machine learning ini, produsen makanan dapat mengoptimalkan formula rasa atau flavor yang sudah ada atau mengembangkan cita rasa baru yang disesuaikan dengan preferensi tertentu. 4. Perangkat Dapur Pintar Pemanfaatan AI di area dapur ini tidak sebatas pada aktivitas mengolah makanan. Teknologi AI juga mulai banyak ditemui pada perangkat dapur pintar seperti kulkas, oven, pencuci piring, dan sebagainya. 5. Mendukung Backend Bisnis Kuliner Restoran dan dapur-dapur komersial pun berupaya menerapkan AI di Backend, misalnya untuk menghadirkan supply chain cerdas untuk menghubungkan rantai pasok secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!